Ratusan siswa SMP dan SMA di Kabupaten Muarujambi pada Kamis pagi 2 September 2021 mengikuti vaksinasi dosis pertama yang digelar oleh Polres Muarujambi. Vaksinasi untuk usia 12-18 tahun ini dipusatkan di SMP Negeri 1 Muarujambi, Desa Simpang, Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota. Vaksinasi masal khusus pelajar ini meliputi siswa dari SMP Negeri 1 Muarujambi, SMP Satu Atap Pematang Jering, dan SMA Negeri 1 Muarujambi. Para siswa datang dengan tertip sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Tiba di lokasi vaksinasi mereka langsung di-screening dan tidak lama kemudian langsung disuntik vaksin sehingga tidak ada kerumunan pada saat vaksinasi masal. Wakakurikulum SMP Satu Muarujambi, Ishak mengungkapkan vaksinasi yang dilaksanakan ini tentu sangat bermanfaat untuk para siswa dan para guru karena akan menimbulkan kepercayaan diri bagi siswa dalam upaya melakukan pencegahan penyebaran virus COVID-19 di sekolah tersebut dan dapat melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka meski terbatas. Vaksinasi dari kegiatan Polres Muarujambi sangat bermanfaat bagi siswa kami karena dengan vaksinasi ini kepercayaan diri siswa itu semakin meningkat karena pada saat ini apalagi pandemi corona ini semakin meningkat jadi dengan selain vaksin itu anak-anak kami dan pelajar itu tidak ada lagi kewaswasan jadi mereka lagi percaya diri jadi suatu kehormatan bagi kami SMP Satu Muarujambi Sementara itu Kapolres Muarujambi AKBP Yuyan Priat Maja mengatakan pelaksanaan vaksinasi bagi pelajar di kecamatan Jambi luar kota ini menyasar seribu pelajar sesuai dengan dosis yang disediakan oleh pihaknya dirinya menghimbau agar semua pelajar patuh terhadap protokol kesehatan meski sudah mendapatkan vaksin COVID-19 seperti menggunakan masker, mencuci tangan dan mengurangi mobilitas tidak berkerumun atau tetap menjaga jarak ini sebanyak seribu dosis untuk pelajar SMP dan SMA di wilayah Kecamatan Jalupo saat ini jadi untuk mempersiapkan juga sekolah tetap muka nanti jadi kita memang sesuai perintah Bapak Kapolri dan perintah Bapak Kapolra Jambi juga untuk melaksanakan, difokuskan kita vaksin masal kita kepada pelajar sehingga ketika nanti waktunya saat tetap muka mereka sudah minimal tervaksin satu kali yasri nur hadi, jambi tv